Halo kembali lagi bersama channel power editor terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini ataupun yang baru menonton pada channel ini bisa langsung aktifkan lonceng notifikasi di bawah supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Oke untuk kali ini saya akan memberikan tips atau trik bagaimana caranya agar cap card PC kita tidak lag khususnya bagi laptop atau komputer yang speknya kurang memadai ya di sini saya juga speknya kurang memadai laptop saya jadi dimana ada sedikit settingan dari cap card ini yang mengharuskan atau supaya video kita lancar secara flyback nya ya pertama disini kita bisa pergi ke player disini kita bisa klik di player sini kemudian kita pergi ke preview quality nah pada preview quality yang tadinya quality priority kita aktifkan pada performance priority jadi supaya performa dari nanti playback nya itu lebih bagus walaupun nanti disini untuk gambarnya tidak sebegitu jerihnya tapi ini tidak mempengaruhi dari hasilnya ya hanya pada preview nya saja kemudian yang kedua kita bisa pergi ke menu kemudian kita pergi ke setting dan pada ini bisa kita pergi ke edit dan pergi ke performance nah pada ini bisa kita nyalakan proxy nah gunanya proxy ini adalah nanti ketika kita sudah aktifkan dan kita save maka video yang kita masukkan kepada project kita dia akan diperkecil ya proxy nah di proxy ya nyebutnya terus apakah akan mempengaruhi tidak ini hanya untuk mempermudah atau memperlancar dari kinerja cap card PC kita nah disini video saya menggunakan proxy ya dia ada tulisan seperti ini jadi video playback ketika kita ngedit cukup membantu dalam pengeditan yang membutuhkan layer cukup banyak ya ini masih sedikit nanti mungkin dari sobat editor ada yang sampai 12 timeline atau lebih dari itu bisa menggunakan cara ini oke segitu saja dari saya thanks for watching share like and comment jika itu bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan nantikan video video terbaru lainnya pada channel ini saya sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.